Oke, balik-balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kebetulan ini gue lagi ada di Bravo Motorsport, official HSR Wheel yang ada di daerah Jakarta Pusat, nih, ya kan? Mangga besar nih kalau nggak salah. Oke, jadi, obrolan kali ini cukup penting banget, karena ini merupakan salah satu part yang bisa dibilang bagian paling penting dari segi keamanan pada berkendara. Nah, penasaran nggak kira-kira apa? Langsung aja kita mainkan videonya. Let's go, boy! Part yang satu ini memang bisa dibilang sangat penting untuk urusan safety pada kendaraan. Bayangkan, kalau misalnya pada kendaraan Anda tidak ada rem, mobil lagi melaju terus nggak ada rem, nggak bisa kan? Nah, makanya gue sangat tertarik banget untuk bikin konten kali ini karena melihat banyaklah kecelakaan di jalan, segala macam, bla-bla-bla. Nah, salah satunya adalah ada yang ada mendadak, terus ada yang lagi high speed nggak bisa ngeram. Nah, makanya kita mau bahas tentang pengereman kali ini. Rem pada mobil memang memiliki peranan yang sangat penting. Apalagi untuk mobil-mobil yang berperformanya tinggi, nih, yang horsepower-nya gede, yang akselerasi yang bagus, ya kan? Rem standar aja tuh kayaknya nggak cukup untuk memberhentikan suatu mobil, nih. Contoh, lagi lari 180 dan harus berhenti. Gue rasa rem biasa nggak akan mampu, deh, untuk melakukan hal tersebut, gitu kan? Nah, untuk mengakali itu, bukan mengakali sih, untuk mengatasi hal tersebut, kita harus menggunakan yang disebut dengan big bracket. Yes, ini dia barangnya yang ada di depan gue. Atau yang biasa disingkat dengan BBK. Oke, next gue akan sebut ini sebagai BBK, oke? Sebenernya, BBK ini bukan hanya untuk mobil balap, walaupun kebanyakan digunakan oleh mobil-mobil balap, nih. Contohnya kayak untuk balap touring, untuk balap drifting, untuk rally. Mereka rata-rata menggunakan big bracket ini. Tapi sebenernya bukan hanya untuk balap, bagi teman-teman modifikasi pun juga perlu juga. Karena gini, banyak banget sekarang mobil-mobil yang sudah dimodifikasi, entah itu dari bagian engine, segala macam, sehingga mobil itu memiliki performa yang tinggi. Oleh sebab itu, mobil tersebut harus menggunakan rem dengan performa yang tinggi juga. BBK, inilah jawabannya. Seperti mungkin teman-teman yang suka ikutan morning run, gitu kan, hari minggu pagi, ngebut-ngebut di jalan tol. Nah, itu juga kalian harus waspada, nih. Apakah rem kalian sudah cukup mumpuni atau belum? Kalau belum, kalau gue rasa mungkin sudah saatnya teman-teman untuk menabung atau mengeluarkan kocek untuk big bracket ini. Karena memang ini penting, penting banget, nih. Karena gini, kalau misalnya kita ngebut-ngebut, terkadang yang bisa dirugikan itu bukanlah hanya diri kita doang. Tapi pengendara-pengendara lain juga bisa. Contohnya nih, teman-teman lagi ngebut, gitu kan, terus tiba-tiba harus ngerem mendadak atau seperti apa, dan nggak bisa ngerem. Nah, hasil per mobil depan yang kena sasaran, ya kan? Nah, oleh sebab itu, makanya kenapa gue bilang, pengupgrade rem ini sangat berfungsi banget. Apalagi buat teman-teman yang suka morning run, yang suka ngebut-ngebut. Gue nggak bilang ngebut-ngebut itu salah. Tapi teman-teman harus tahu, ketika lo mau ngebut, pastikan kendaraan yang lo gunakan itu memang kompatibel untuk lo pakai ngebut, gitu kan. Tenaganya ada, remnya ada, itu paling penting. Karena kalau misalnya kita sekilas melihat aja ya, Honda Brio 1200cc, dengan kondisi standar aja dia bisa lari sampai 150 km per jam. Bayangin, kalau tiba-tiba harus ngerem dengan kecepatan segitu, apakah bisa? Nah, selain lebih kuat, BBK sendiri itu juga dia memiliki karakter yang lebih tahan panas. Jadi dalam kondisi ngebut sekencang apapun, kondisi rem panas, dia tetap bisa bekerja dengan baik. Nah, itu ya salah satu alasan kenapa teman-teman harus menggunakan BBK ini. Bahkan pada saat ini, sudah banyak banget mobil sport car itu rata-rata mereka keluar dari dealer itu sudah menggunakan BBK. Contohnya adalah Yaris GR mirip Mas Fitra Eri. Kemana kita lihat, keluar dari dealer itu sudah menggunakan BBK. Ya kan? Kenapa? Karena memang mereka sadar akan tenaga dari mobil tersebut. Tenaganya sangat besar, tenaganya tinggi. Mereka juga nggak mau menggunakan rem yang standar gitu loh. Jadi mereka juga harus menggunakan rem yang performanya tinggi. Nah, uniknya BBK ini bukan hanya digunakan oleh mobil balap, mobil modifikasi yang high performance, mobil sport car. Tapi sekarang juga sudah banyak mobil harian yang menggunakan BBK ini. Kenapa? Karena ada beberapa fungsi yang bisa didapatkan dari si BBK ini untuk mobil harian. Yang pertama, itu bisa meningkatkan performa pengereman. Contohnya kayak gue. Gue sendiri pada brio gue 1200cc, walaupun mesinnya belum diganti. Tapi kita sudah menggunakan BBK. Yang kedua, selain fungsi, BBK ini juga mempercantik tampilan mobil Anda, teman-teman. Bayangkan, kalian menggunakan velas seperti gue. Contohnya HSR Minas. Dia itu cuma ada 6 spoke dan banyak tembus ke dalam kelihatan. Terus dari dalam itu kalian bisa melihat ada piringan rem. Atau yang biasa kita sebut dengan disc-nya, cakramnya. Itu besar, ya. Mepet sama velok, nih veloknya segini. Lalu ada merah-merah yang cukup besar. Yang biasa kita sebut dengan kaliper. Nah, tampilannya jadi lebih keren, teman-teman. Penampilan mobil itu emang jauh lebih meningkat gitu kan. Menjadi lebih keren ketika sudah menggunakan BBK. Setuju nggak sih? Nah, di luar daripada itu, di dunia kontes modifikasi sekalipun, penggunaan BBK ini juga mendapatkan nilai plus. Apalagi kalau BBK-nya bisa dipandang belakang. Wah, itu pasti nilainya plus banget. Makanya nih, teman-teman modifikasi juga sekarang rata-rata mereka juga sudah menggunakan BBK. Untuk mengejar nilai dari kontes tersebut. Nah, oleh sebab itu, teman-teman jadi jangan heran kalau misalnya sering ketemu mobil harian yang sudah menggunakan BBK. Nah, apalagi HSR wheel mengeluarkan BBK, big bracket HSR, dengan harga yang cukup terjangkau, tapi performanya tetap maksimal. Sudah gue buktikan secara langsung. Pengeremannya mantep banget. Ya kan? Sudah kita buktikan juga, kita cobain. Brio standar dengan Brio pakai BBK, kita pengeremannya seperti apa, sudah kita buktikan juga. Dan itu cukup jauh, signifikan sekali loh. Gue pernah cobain, lari dari 100 km itu, pengeremannya ke 0 itu cuma butuh waktu 2 detik, teman-teman. Bayangin, 2 detik. Cepat banget. Maka dari itu, sekarang gue akan kasih tau sama teman-teman, apa aja sih part dari BBK ini. Ini teman-teman, ini adalah disk atau yang biasa disebut dengan piringan, cakram, ya kan? Eh bukan cakram ya, piringan lah pokoknya, disknya ini dia. Nah, disk ini sendiri memiliki diameter yang berbeda-beda. Ini contohnya yang gue pegang ini kayak kayaknya sih ikoran 355, ya 355 dia milimeter, ya. Nah, disk ini juga mempengaruhi ketika teman-teman mau ganti BBK. Disk ini akan sangat berpengaruh kepada velg yang teman-teman pakai. Contohnya, teman-teman pakai velg ring 15, pakai BBK ini. Gue jamin nggak akan bisa masuk. Kenapa? Karena pasti mentok. Jadi, sebelum ganti, pastikan dulu diameter yang teman-teman pilih itu sesuai dengan velg yang kalian pakai, ya. Nah, untuk si disknya ini sendiri pun, dia banyak banget modelnya, ya. Nggak banyak banget sih. Setahu gue ada tiga. Nah, ini ada yang hanya bolong-bolong saja. Ya, di semua ini hanya bolong-bolong saja kayak gini. Terus ada juga dia tile pipe gitu, kayak kail pancing atau huruf yes gitu kan. Ada juga kayak gini. Ada juga yang seperti ini. Jadi, perpaduan antara dua kombinasi. Garis, gini. Ya, ada juga yang garis-garis doang. Tek-tek garis-garis doang sedikit. Nah, itu pun juga memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda antara motif-motif pada cakram tersebut, pada disk tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua. Ini dia. Ini adalah kalipernya. Ini adalah piranti untuk pengeremannya, nih. Ini yang akan membantu pengeremannya menjadi lebih maksimal, ya. Nah, biasanya kalau BBK itu sudah dikenal dengan istilah berapa pot, nih? Dua pot, empat pot, enam pot. Nah, so far sih, sejauh ini sih maksimal yang pernah gue denger sih, enam pot, ya. Gak tahu deh kalau lapan pot ada atau enggak, ya. Nah, ini yang juga akan menjadi salah satu part dari si BBK ini, ya. Jadi, contohnya nanti dia akan terpasang seperti ini. Nah, dia akan terpasang seperti ini, teman-teman. Di dalamnya itu sudah termasuk dengan adanya, nih, kampas rem. Kampas remnya pun juga bukan kampas rem standar. Kampas rem yang sudah disesuaikan oleh si BBK ini tersebut. Terus, selain dua part ini, teman-teman juga akan mendapatkan yang disebut dengan bracket, ya. Bracket ini biasanya kalau misalnya teman-teman menggunakan mobil yang memang mass production, ya. Contohnya kayak Brio, Jazz, Yaris, Alphard, Expander, Civic. Apa lagi, ya? Nah, beberapa mobil yang banyak itu memang biasanya kita sudah menyediakan secara plug and play. Jadi, gak perlu dirubah, ya. Ini bracketnya. Ini bahannya kuat. Ya, dijamin kuat bahannya. Nah, biasanya dia sudah masuk ke dalam sini. Jadi, teman-teman gak perlu lagi bikin-bikin bracket segala macam. Karena sudah mendapatkan satu paket pada pembelian BBK. Selanjutnya, part yang menurut gue cukup penting juga, itu adalah ini. Nah, ini dia. Ini adalah selang rem, ya. Apa yang membedakan selang rem ini dengan selang rem biasa? Ini adalah selang rem beredet. Dia lebih kuat. Ya, tuh. Beredet, dia lebih kuat dibandingkan dengan selang rem biasa. Nah, karena kalau misalnya selang remnya gak kuat, biasanya dia akan suka bocor, ya. Kenapa? Kenapa selang remnya gak kuat? Nah, itu nanti akan coba gue bantu bahas di pembahasan setelah ini. Ya, jadi, satu set ketika teman-teman membeli BBK dari HSR Wheel itu adalah mendapatkan bisnya, lalu mendapatkan kaliper, mendapatkan bracket, dan kemudian mendapatkan satu pasang selang rem beredet. Oke. Nah, sekarang gue mau kasih beberapa tips untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau upgrade mobilnya menggunakan BBK dari HSR Wheel. Oke. Yang pertama, perhatikan PCD dari mobil teman-teman. Ya. PCD ini biasanya kita kenal di istilah pada saat mau ganti velg. Ya, bukan hanya pada velg saja, teman-teman. Tapi, pas penggantian BBK pun, PCD juga sangat berpengaruh. Jangan sampai salah beli, ya kan. Contohnya, mobil teman-teman misalnya Jazz. Jazz itu memiliki PCD 4x100. Sedangkan, BBK yang lagi gue pegang ini, dia ada 5 lubang. Ya, ini kebetulan PCD-nya 5x114. Kira-kira masuk gak? Enggaklah. Pasti gak akan masuk, gitu kan. Jadi, sebenarnya bisa dipakai gak? Bisa aja. Ini bisa kita tambahin lagi lubangnya. Tapi, gue sarankan, ya kalau misalnya ada yang langsung, ya mendingan yang langsung. Tapi, kalau memang perlu dimodifikasi di lubang PCD-nya pun juga, menurut gue, it's okay, no problem. Selama PCD-nya gak nabrak. Ya. Kalau misalnya, berapa ya? 6, jadi 6 gitu. Udah gitu lubangnya nabrak nih sama yang ada di sini. Mendingan jangan deh. Itu yang pertama. Yang kedua, selama PCD, kalian tentukan dulu. Kalian mau pakai velg-nya ring berapa. 15, kan? 16, 17, 18, atau 20. Ya. Kalau kayak gue, gue pakai di Brio ring 15, itu maksimum diameternya hanya di 285 mm. Kalian pakai yang 295 aja, gue berani jamin pasti udah gak bisa masuk. Ya, itu dia. Kecuali velg-nya mau dipapas lagi nih. Bagian, bagian bodi velg-nya, bodi papas, dan di sini mungkin bisa. Tapi itu kayaknya sangat resiko. Kenapa gue bilang? Karena nih, teman-teman harus lihat ya. Ketika kondisi BBK sudah terpasang, ya, tuh. Dia bonggolnya lebih besar dibandingkan dengan standar. Jadi jangan sampai ini mentok ke velg. Karena kebanyakan seperti itu. Si kalipernya mentok ke velg. Jadi akhirnya apa? Ininya yang rusak? Atau bahkan velg-nya bisa sampai gak bisa jalan. Ya. Sebaiknya jangan. Selanjutnya ada di komponen minyak rem. Ya. Teman-teman kalau sudah menggunakan BBK, biasanya BBK itu minyak remnya itu ada di DOT 4. Ya. Ada kan kalau di setelah rem itu ada DOT 3, DOT 4, DOT 5. Nah, apa sih perbedaannya? DOT 3, DOT 4. Dan gue coba bahas di DOT 3, DOT 4 ya. DOT 3, DOT 4 ini memiliki perbedaan. Mereka memiliki daya bakarnya itu berapa. Seberapa besar. Ya. Biasanya DOT 3 itu sama DOT 4 dibanding DOT 4. DOT 4 itu lebih tahan panas. Ya. Jadi kondisi lagi panas sekalipun dia bisa membakar minyak rem itu dengan baik. Makanya kita perlu menggunakan yang namanya selang beredet ini. Karena kalau kita nggak pakai selang beredet ini, selang biasa itu mungkin nggak akan kuat menahan panas dari minyak rem tersebut. Sehingga menyebabkan kebocoran. Nah, kurang lebih itu tadi sih sekitar mengenai big bracket ini. Ayo teman-teman, ada yang mau ditanya atau ada yang mau didiskusikan? Kalian bisa langsung aja di kolom komentar di bawah sini. Nah, kalau misalnya kalian mau pesen BBK ini, kalian bisa juga pesen di toko Bravo. Ada di bawah sini. Atau kalian bisa DM ke Instagramnya hsr underscore wheel, hsr original. Kalian bisa DM ke sana. Atau kalian bisa langsung datang ke official store hsr yang ada di banyak tempat. Atau di daerah kalian. Nah, bisa aja langsung datang ke sana. Langsung request aja untuk mobil kalian. Nah, untuk harga itu kita range dari start from 10 jutaan. Gue jamin, harganya murah tapi kualitasnya oke. Ya kan? Udah terbukti dipakai di mobil balap, driftingnya masak bar. Terus di mobil balap touring ada beberapa mobil juga sudah menggunakan. Gue sendirilah, gue sudah pakai dan gue sudah membuktikan bahwa top BBK dari hsr ini. Pengeremannya oke, harganya oke, di kantong aman, gak jebol. Mobil pun juga di rem-rem juga gak jebol. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Gue Aldi Resonodiri, jangan lupa ingat velak, ingat hsr. Sub indo by broth3rmax